Intro Hamid akhirnya ditangkap petugas Polresta Bandung, Jawa Barat setelah mengakui menenggelamkan anak tirinya Aulia Ekayanti. Kepada polisi, Hamid mengaku melakukan perbuatan keji tersebut di bawah pengaruh minuman keras. Saat itu pelaku mengaku kesal dengan kata-kata kasar anak sambungnya. Hamid juga mengakui memberitahu adiknya untuk mencari Aulia di lantai 3 in the coast-nya. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan dan ada juga pengakuan daripada pelaku ternyata anak kecil ini perban daripada perban kebunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Jumat 17 Juli, jasad Aulia Ekayanti ditemukan ayah tiri dan pamannya mengembang di dalam tandon air di lantai 3 in the coast orang tuanya di Kampung Babakan Stasiun Kecamatan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya bocah lima tahun ini dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak Kamis malam. Sehari-hari korban tinggal bersama sang nenek. Namun saat peristiwa naas tersebut, korban meminta izin untuk menemui ibunya yang tinggal bersama ayah tirinya. Bersama pelaku, korban sering diajak mengamen untuk mencari nafkah. Dari Bandung, Jawa Barat, Salfat Enderawan, Bujib Prayitno, Ayus melaporkan.